Profil Bono, Keeper Timnas Maroko yang pulangkan Spanyol Profil Yassin Bono langsung ramai di pencarian Jagadmaya, setelah menjadi pahlawan kemenangan Timnas Maroko atas Spanyol selasa 6 Desember malam. Bono lahir di Montreal, Kanada pada 5 April 1991, namun sejak muda ia sudah pindah ke Maroko. Keeper yang namanya biasa juga ditulis Yassin Bono itu membuat Tim Matador julukan Timnas Spanyol jadi pecundang pada laga 16 besar Piala Dunia 2022 di Education City Stadium Qatar. Sebelum adu penalti, penampilan Bono belum terlalu menonjol karena para pemain Spanyol juga jarang melepaskan tembakan tepat sasaran. Namun aksi heroik Keeper 31 tahun itu baru terlihat ketika penentuan pemenang harus melalui adu penalti. Klub pertama Bono adalah Widat Casablanca, yang ia bela sejak dari tim Akademi. Ia kemudian promosi ke tim senior pada 2010. Tahun 2011, Bono membuat debutnya bersama tim utama Widat Casablanca. Ia membela klub ini dari 2010 hingga 2012. Bono hijrah ke Spanyol pada 1 Juli 2012 untuk bergabung dengan Atletico Madrid B dengan biaya 360.000 euro atau setara dengan 5,8 miliar rupiah. Pada musim panas 2016, Atletico menjual Bono ke Ginora. Setelah 2 tahun berkarir di Ginora, Bono dipinjamkan lagi ke Sevilla pada September 2019. Saat ini ia terikat kontrak hingga Juni 2025 dengan harga pasar sekitar 15 juta euro atau 244 miliar rupiah. Pada musim 2021-2022 lalu, Yassin Bono terpilih sebagai keeper terbaik La Liga versi Media Marca. Sepanjang musim itu, ia kebobolan 24 gol dari 31 pertandingan, membuatnya memiliki rasio 0,77 gol per laga. Berkat penampilan cemerlang itu, Bono merebut trofi Zamora. Yassin Bono diketahui mencatat debut bersama tim Nas Maroko pada 14 Agustus 2013. Ketika itu, ia bermain di babak kedua saat Maroko menghadapi Burkina Faso. Sebelumnya, ia pernah tampil bersama Maroko U23 di Olimpiade 2012. Bono juga menjadi bagian dari tim Nas Maroko di Piala Dunia 2018 Rusia. Kini Bono memiliki 49 cups bersama tim Nas Maroko dengan mencatat 31 kali clean seat. Maroko versus Spanyol di Piala Dunia 2022 diwarnai buntutnya serangan-serangan Spanyol. Babak pertama laga selesai dengan skor sama kuat 0-0. Namun Maroko berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 3-0 melalui drama adu penalti. Singa Atlas mengukir sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia untuk kali pertama. Maroko yang secara mengejutkan tampil sebagai juara grup F bersuara runner-up grup Es Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.